selamat datang, selamat datang kembali balik lagi di video vlog gue Noval Stars nah di video kali ini gue akan ngajak kalian sekali lagi nyuci mobil karena gue emang sayang banget sama mobil gue jadi gue akan ngajak kalian nyuci mobil di tempat para pencinta mobil jadi kalau kalian suka denger kata-kata atau di youtube dengan kode DIY artinya yaitu do it yourself nah di video kali ini gue akan ngajak kalian nyuci mobil kita akan ke sebuah tempat yang tempat itu kita masukin koin atau kita bayar pakai kartu dan kita nyuci mobilnya sendiri jadi cukup unik ikutin terus video vlognya cuci mobil DIY pastinya bersama mobil kesayangan gue C200 S202 lihat ya kondisinya emang udah kotor banget ada sarang laba-labanya juga di spion dan lihat ya jadi emang udah cukup cocok untuk dicuci dalamnya juga udah kotor banget ya nah karena gue sendiri yang akan dia akan nyuci mobilnya jadi gue butuh orang yang megangin kamera gue akan jemput temen gue si Reza Giraud yang selanjutnya kita akan kecuci steam dan dia akan jadi kameramen ikutin terus video vlognya gue jalan ke tempat lo sekarang ya iya iya lo mau pizza gak? mau dong yang apa cheese? anything kalau gue mau ke tempat lo sekarang ya iya iya oke masih lama nih kemana kita? Jal? project car mau nyuci sebelum balik Indos besok hari ini kita lagi naik Mercedes-Benz C200 S202 jadi ini adalah C-Class Station Wagon Station Wagon ya masih yang serinya kotak tahun berapa tadi ya? tahun 1999 1999 ini interior masih ori semua? interiornya full original sampe plafonnya hilang aja masih original plafonnya hilang kalau cat gimana? cat gimana jawabnya? banyak yang masih ori tapi banyak kan udah di-respray jadi rencananya itu lo mau ngapain yang meni mobil? hari ini gue akan ngajak kalian bereksperience buat nyobain cuci mobil tapi yang DIY do it yourself yang maksudnya disini itu kayak kita masukin coin guys jadi setiap berapa menit 2 dollar ya? 4 dollar ya? gila udah naik dulu kayak 2 dollar 2 dollar 2 menit kalau gak salah dulu lo tahun 1 tuh hahaha nah jadi ini dia mau nyuci mobilnya sebelum balik Indo ya kan besok udah terbang ke Jakarta iya iya nah ini kita udah mau sampe tempat cuci mobilnya ya gak Jal? iya Kenterburi Carwash ah kentuburikawas iya namanya kentuburikawas kentuburikawas, ini tempatnya iya buh ya rame juga eh lumayan rame karena kenapa rame Jal? karena musim panas karena musim panas jadi ini car wash juga sebelah kiri ya? nih car washnya kayak begini nih, itu tempat vakum ya nah ini tempat car, oh tapi enak Jal maksudnya nggak panas gitu pas kita nyuci nya oke iya kan? lada yang red sun light ya? iya nah ini dia mobilnya noval ini lebih private jadi kalo gue nyuci disono pasti gue nggak tenang yoi kemudian gue nyuci disini gue nyuci disini oh jadi, oh ada luarnya juga luar sama sendiri kayak private begini, jadi enak iya oh itu kayaknya dicuciin Jal serius? itu orang pake baju, baju apa? oh iya kentuburikawas tuh tapi nggak tau deh nah itu nanti dimasukinnya koin-koin disini guys iya tuh lumayan banyak sih nah jadi ini orang nggak tau kenapa nggak tau lagi mau nyuci mobil sendiri oh iya gue liat kemarin belum pernah gue, gue belum pernah ngeliat dia nyuci mobil sendiri ini baru pertama kali yang nyuci mobil sendiri nanti ya kita liatin nih, cara-cara nyuci kita kenalin dulu nih, alat-alatnya Jal ayo oke, disini ada instruksi atau introduction oh, pressure pressure iya kan? and tire clean up back off high pressure swipe foam brush iya high pressure rinse clear coat protection and stop nah, iya oh iya oh udah bisa pakai kartu gokil, dulu tuh cuma koin-koin lo ini mahal banget sih enggak, lo jadi suap kartunya gitu nanti tergantung dia cuma ngecek, 4 dollar berapa tuh berapa menit tuh nanti dia otomatik sendiri Jal oke, oke no, 4 dollar, 4 dollar 4 menit berarti 1 dollar 1 menit kasarnya oke ya jadi Reza bakal bantuin gue untuk pindah-pindahin dan ini alatnya yang pertama nah, ini buat airnya nih wih ini kayak apaan ini begini nih ha? kayak apaan ini begini nih nggak tegang ya Jal lembek kurang itu kurang apa? kuku pindah gingseng yuk jadi ini biasa untuk air-airan semprot dulu nah itu berasnya Jal ini berasnya nih gue biasanya nggak pernah pakai ini Jal kenapa? kenapa? karena mobil bisa baret kita nggak tahu apa? kita nggak tahu kalau orang itu udah pernah udah pernah nyuci itu kalau mobilnya bersih apa nggak kalau ada batu-batu kecil gitu kan lumayan gitu loh biasanya sih kalau gue pakai ini gue semprotin dulu pakai yang airnya di itu jadi kayak gini dan berikutnya kita bakal nyobain nah kita bakal ikutin terus ya guys oke ikutin terus yuk selamat menikmati nah kalau ini apa Jal? ayo di juranya gue belum tahu nih nah ini kan lu ada karpet tuh di mobil oke iya kan? nah karpet lu bisa di taruh di sini di cekit eh cekit nah tapi di sini oke nggak semprot begini nggak bersihnya oke jadi dia langsung kering juga biar airnya turun lah ini gantungan karpet selanjutnya bisa ditembak nah biar sekalian lu tembak itu lah biar bersih gitu oke iya jadi lu nggak taruh karpetnya di bawah kalau karpetnya kotor juga cuma lu bersihin terus kotor terus airnya nggak turun stop oke oke gue pilih yang 4 dolar oke 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 udah proof jadi high pressure apa turun sih? pertama ya? water ya? high pressure rinse lah oke jadi gue pilih wow langsung gitu wuhuu seri banget let's go jadi ini cuma boleh meratain gila ini nyuci mobilnya ini kayaknya kalau nyuci gini dengarnya malam jal oh gitu ya ada orangnya tadi rese juga ada orangnya rese ya nggak sih? gila ini nyuci mobil kayak kayak nyisa pantai gue ngelirin nah ini nge rinse ya? ini rinse ya? ini rinse ya? kita unos jatuh kan... enggak dia udah kayaknya dia Storm ngelirin nah disini juga bisa nyuci mobil dicuci dalam mereka tuh harganya satu mobil itu 25 dolar kalau yang volute per wagon 30 dolar itu cuma luar doang guys ya kan tuh kalau yang 25 dolar itu wash outside, outside window, air freshener, air freshener, air freshener kalau insidenya itu 35 dolar sampai 60 dolar deluxe wash 100 dolar jadi gimana bro? ini baru selesai, kita mau balik ke rumah gua sekarang paling selesainya di rumah gua lah karena yang punya rese yang punya tempatnya rese? yang punya tempatnya rese, jadi kita ngejar jamin di rumah gua aja ya kita lupa, ayo jalan tuan tanahnya rese ini mobil ngapel lagi nih tuan tanahnya rese, kita baru habis nyuci, mau ngeringin, disuruh cepet-cepet disuruh cepet-cepet padahal ga begitu rame-rame banget sih padahal ga begitu rame ga apa-apa lah, yang penting ga experience nyuci mobil sendiri ya iya iya di tempat kaya begitu, itu berarti lu tadi abis berapa duit? 8 dolar ya? 8 dolar nah 8 dolar itu, uang Indonesia 80 ribu iya, kalau dari 10 ribu kalau di Indo itu, kita nyuci mobil berapa duit? yang bagus ya 80 ribu udah udah cukup bagus ya 80 ribu udah bagus, itu udah luar dalem? iya, average nya hampir-hampir 50 ribu lah, 30 ribu sampai 50 ribu itu udah luar dalem, kalau di pinggiran Jakarta nah kalau di sini minimal itu 20 dolar, cuma luarnya doang ya? minimal 20 dolar kayak tadi gua kasih liatkan harga-harganya tuh nah itu 20 dolar, luar doang itu luar pun juga cuma luar, kaca, kebersih, udah sama dikasih average nya average nya juga paling cuma semprotan lho oke, itu ban di Semir ga? engga, ga ada Semir tadi kayaknya, kalau ga salah engga ya? ga ada Semir memang di sini ya begitu lah, lumayan mahal guys nyuci nya lumayan mahal maksud lu, lumayan? apa emang mahal? lumayan mahal tapi gua lebih enjoy nyuci di environmental car wash sih iya jadi tempatnya lebih sepi dan ga ada yang gitu-gitu nah di tempat gua yang dulu itu nikut rumah gua biasanya tuh malem pertama, kenapa malem? ga ada penjaganya tips dan trik tuh kedua, sepi juga, ga banyak orang yang dateng jadi lu bisa ya, lu mau sejam dua jam seserah lu, mau relax juga juga bisa iya nah ketiga, gua bisa bawa ember oke kenapa gua bawa ember? karena gua paling bawa sabun gua sendiri jauh oke bawa sabun gua sendiri sama ya busa-busa gua sendiri oh gitu, lu bawa sabun ya? bawa sabun padahal dilarang tuh ya? dilarang, karena kalo begitu kan kita ga pake ga pake sabunnya dia kan terus apa ya mereka ga bikin money lah terus kedua waktunya lebih lama mereka langsung kayak kayak tadi nyuci begitu udah di udah diituin kan sama dia suruh cepet-cepetan iya, apalagi kalo kita bawa ember sendiri bayangin wah gitu jadi ya gua sukanya malem loh maksudnya dulu di tempat gua yang dulu tapi karena udah tutup jadi ya udahlah gua ngajian di rumah biar lebih santai bener gua juga lebih sebenernya kalo kotor banget maksudnya nyelip ke celah-celah tuh gua lebih lebih gila, parah dia orang iya oke gua kalo mobil gua udah kotor banget gitu ya gua paling ke car wash oh gitu ya gua suruh orang yang nyuci berapa tuh kotornya car wash? nah kalo mobil gua itu car wash paling 35 35 kan 40 tergantung apa yang gua mau lakuin nah kalo gua mau ke car wash biasanya gua car washnya disini nih nah tuh zoom hand car wash tuh kan rame banget tuh gua paling disitu itu oke tuh ya oke lah itu paling oke ada lagi juga yang ketama gua juga tapi ya tergantung sih tapi biasanya gua nyuci ya paling nyuci sendiri kalo ga kotor-kotor banget oke tapi kalo yang mobil satu gua yang satu apa mobil odisi gua itu gua biasanya nyuci seluruh orang gil oh nyuci orang kenapa ga mesin aja? males nyuci mesin gitu otomatis? oh yang otomatis yang brush gitu? iya nah itu gua ada alesannya kenapa gua ga mau ya betul alesan gua itu brushnya itu kan agak kasar ya oke oke nah ini sih dari perspektif gua sendiri ya maksudnya kalo itu bisa bikin baret mobil gitu loh oke betul ga sih? lu kan tukang cat nih lebih mungkin sih lebih mungkin lu kan tukang cat lu pasti tau kan body body gitu iya ya kan se soft-softnya tuh brush pasti lecet ya karena mereka menggunakan bekanan mesin sih bukan tangan kan nah betul terus juga kan itu maksudnya ya lecetnya ga lecet banget pasti lecet halus lah iya tapi kan lumayan gitu loh keliatan iya yang ada untuk menghilangin lagi yang ada ya lu harus buffing lagi buffing lagi iya kan nah kalo mobil odisi gua gede begitu lumayan ngebuffnya gila sehariannya berat-berat waktu itu aja gua apa nyuci clay bar sama detailing aja itu hampir 2 hari gua ngakuin ya hmm gila apalagi 2 hari ya iya 2 hari iya 2 hari itu jadi ya itulah ya salah satu reason gua kenapa gua ga mau nyuci yang otomatik gitu lu udah pernah? gua pernah sih yang otomatis itu udah pernah emang bersihnya juga ga maksimal iya ga ke sudut-sudut kan? ga ke pojok-pojok kontoran itu masih banyak yang ada masih banyak yang ngisah nempel iya dan yang ga memuaskan sial-sialnya berapa tuh harganya? kalo yang express dekat rumah gua itu 10 dolar 10 dolar 10 dolar 10 dolar kalo bandingin sama ini tadi kita 8 dolar kan? berarti cuma beda 2 dolar iya happy-an mana? yang gua sih lebih suka yang yang tadi ya yang tadi guys sudah selesai ya tapi iya 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 Terima kasih.